Mengejutkan, ex-Kapolda Jawa Barat bengkar peradilan dalam kasus Jessica Wongso. Film Ice Code buktikan adanya kesesatan hukum. Saya sangat meragukan bahwa proses peradilan ini berjalan benar. Sangat ragu saya dan profesionalnya sangat saya ragukan. Kenapa saya katakan ini adalah suatu peradilan yang gak benar gitu ya. Terutama ini jelas tentang orang mati tidak wajar. Menurut berita, dokter-dokter itu sudah saling berpendapat, tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Ya jelas salah dong. Tidak diotopsi berarti pism and repertemnya gimana mau ngatakan orang itu mati karena si anida. Ini kesalahan paling besar. Itu peradilan sesat. Kalau gitu gak usah polisi meriksa, gak usah polisi meriksa, gak usah jaksa nuntut, gak usah ada pism apa-apa. Langsung aja di depan sidang, sidang ini. Eh aku yakin, pres yang mati ini. Itu pengerakan sesat. Pertanyaannya adalah, apakah dari sejak proses penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, putusan, banding, kasasi telah dilakukan secara benar sesuai dengan norma-norma yang ada? Apakah telah dilakukan kontrol bahwa prosedur-prosedur itu telah dilakukan secara benar? Menurut saya enggak, karena dari awal Jessica sudah difonis menurut saya atau sudah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dengan si anida. Ketika polisi sudah menjadi oknum, ya menghalalkan segala cara termasuk memasukkan keterangan BAP, mereka sudah bukan polisi di mata saya. Mereka lebih parah daripada penjahat, teman-teman. Di mata saya ya, opini saya di situ. Saya ini melawan orang yang melecehkan institusi polri. Institusi polri yang sangat baik, yang sangat agung. Dikotori oleh oknum-oknum polisi. Ya sehingga apa sekarang yang terjadi di masyarakat? Masyarakat itu tidak ada yang respek sama polisi. Jadi kasus Jessica ini, teman-teman. Kasus simple dan sepele, teman-teman. Kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu dirkrimum ya, teman-teman. Hari terakhir itu datang sendiri ke kejati. Dan melaksanakan, melakukan apa? Kong kali kong, agar supaya diterima itu kasus. Itu sudah modifis 19 itu. Kasus Jessica Wongso, sukses mencuri perhatian banyak galangan di tanah air termasuk eks Kapolda Jawa Barat, Susno Duwaji. Susno Duwaji baru-baru ini menanggapi kasus hukum yang heboh 2016 silam. Yakni kopi Sianida dengan tersangka Jessica Wongso. Jessica Wongso kini telah difonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Susno Duwaji menyatakan bahwa peradilan yang ditegakkan dalam kasus kopi Sianida ini adalah peradilan sesat. Dengan hebohnya kasus kopi Sianida ini, eks Kapolda Jawa Barat pun tampaknya tak bisa berdiam diri. Selain menyebut peradilan sesat, ia pun menyatakan bahwa sudah seharusnya Jessica bebas. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa hukum yang ditegakkan dalam kasus kopi Sianida ini tidak ada bukti yang jelas. Dalam persidangan Jessica Wongso, kala itu, tak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa klien Oto Hasibuan ini bersalah. Bukti rekaman CCTV saja direkayasa, yang ditampilkan di persidangan hasil modifikasi oknum tertentu. Susno Duwaji sebagai mantan kabar skrim Polri juga mengungkapkan bahwa film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso kemarin itu sudah sangat mendekati benar. Lantaran, setelah film tersebut dirilis di Netflix, tak ada menimbulkan bantahan dari mahkamah agung atau MA, kejaksaan atau penyidik. Eks Kapolda Jawa Barat, Susno Duwaji sangat mendukung Jessica Wongso untuk segera bebas. Maksud dari peradilan sesat yang disebut Susno Duwaji karena menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifat direk atau menunjukkan langsung. Eks Kapolda Jawa Barat juga menyebut, hakim terlalu berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya. Bahkan, Susno Duwaji pun menegaskan tak ada yang mengatakan bahwa Jessica memasukkan racun Sianida ke gelas kopi Mirna Salihin. Jadi ketika di persidangan, Jessica Wongso dijadikan tersangka atas dasar karena ia duduk di meja dan menutupi minuman dengan tas. Selain itu, ada tangan yang diduga, tangan klien dari Oto Hasibuan ini. Tetapi rekaman CCTV tersebut sangat buram alias blur dan dipotong-potong. Loh, orang mati, bisa saja mati bukan karena racun kan? Saya jadi penyidik cukup lama ya sampai jadi kabar restrim. Kalau mau bunuh orang dengan cara meracun tidak berhadap-hadapan. Ungkap Susno Duwaji di channel Youtube Intense Investigasi yang dikutip Ayo Bandung pada Jumat 29 Desember 2023. Oto Hasibuan dan tim pembela Jessica Wongso pun tengah fokus mengumpulkan dan mencari novum atau bukti baru untuk mengajukan PK kembali. Tak heran, eks Kapolda Jawa Barat ini merasa prihatin dengan kasus Jessica Wongso dan berharap Jessica Wongso segera mendapatkan keadilan dan dibebaskan dari penjara. Kasus Jessica Wongso sukses mencuri perhatian banyak kalangan di tanah air termasuk eks Kapolda Jawa Barat, Susno Duwaji. Susno Duwaji baru-baru ini menanggapi kasus hukum yang heboh 2016 silam, yakni Kopi Sianida dengan tersangka Jessica Wongso. Jessica Wongso kini telah difonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Susno Duwaji menyatakan bahwa peradilan yang ditegakkan dalam kasus Kopi Sianida ini adalah peradilan sesat. Dengan hebohnya kasus Kopi Sianida ini, eks Kapolda Jawa Barat pun tampaknya tak bisa berdiam diri. Selain menyebut peradilan sesat, ia pun menyatakan bahwa sudah seharusnya Jessica bebas. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa hukum yang ditegakkan dalam kasus Kopi Sianida ini tidak ada bukti yang jelas. Dalam persidangan Jessica Wongso, kala itu, tak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa klien Oto Hasibuan ini bersalah. Bukti rekaman CCTV saja direkayasa yang ditampilkan di persidangan hasil modifikasi oknum tertentu. Susno Duwaji sebagai mantan kabar skrim Polri juga mengungkapkan bahwa film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso kemarin itu sudah sangat mendekati benar. Lantaran, setelah film tersebut dirilis di Netflix, tak ada menimbulkan bantahan dari mahkamah agung atau MA, kejaksaan atau penyidik. Eks Kapolda Jawa Barat, Susno Duwaji sangat mendukung Jessica Wongso untuk segera bebas. Maksud dari peradilan sesat yang disebut Susno Duwaji karena menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifat direk atau menunjukkan langsung. Eks Kapolda Jawa Barat juga menyebut, hakim terlalu berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya. Bahkan, Susno Duwaji pun menegaskan tak ada yang mengatakan bahwa Jessica memasukkan racun cyanida ke gelas kopi Mirna Salihin. Jadi ketika di persidangan, Jessica Wongso dijadikan tersangka atas dasar karena ia duduk di meja dan menutupi minuman dengan tas. Selain itu, ada tangan yang diduga, tangan klien dari Oto Hasibuan ini. Tetapi rekaman CCTV tersebut sangat buram alias blur dan dipotong-potong. Loh, orang mati, bisa saja mati bukan karena racun kan? Saya jadi penyidik cukup lama ya sampai jadi kabar restrim. Kalau mau bunuh orang dengan cara meracun tidak berhadap-hadapan. Ungkap Susno Duwaji di channel Youtube Intense Investigasi yang dikutip Ayo Bandung pada Jumat 29 Desember 2023. Oto Hasibuan dan tim pembela Jessica Wongso pun tengah fokus mengumpulkan dan mencari novum atau bukti baru untuk mengajukan PK kembali. Tak heran, eks Kapolda Jawa Barat ini merasa prihatin dengan kasus Jessica Wongso dan berharap Jessica Wongso segera mendapatkan keadilan dan dibebaskan dari penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!